Kalian cari penginapan yang murah di Jogja, dekat dengan Malioboro dan banyak tempat wisata, dan memberikan sensasi nginap yang unik dan pastinya luar biasa, ini dia yang kalian cari. Ya halo guys, sekarang saya ada di salah satu penginapan yang masih baru di Jogjakarta, lokasinya sangat strategis, dekat dengan Malioboro, bukan dekat lagi tapi pas di Jalan Malioboro, dan tentunya dekat dengan banyak tempat wisata seperti Alun Alung Kidul, Taman Sari, Keraton, kemudian Tugu Jogja, dan Titi Nol Jogja. Terus kalau kalian mau belanja di Pasar Baring Harjo, itu juga cukup jalan kaki dari sini guys. Nah mau tau bagaimana review lengkapnya? Tentu sampai habis ya. Bobobox Kapsul Hotel Ini dia hotel kapsul yang baru di Jogja guys. Lokasinya tepat di Jalan Malioboro nomor 39 Gedung Tangen, Kota Yogyakarta. Kotel kapsul ini baru beroperasi dari bulan September tahun 2020, tepatnya baru 3 bulan guys. Kalau kalian mau bookin room disini, harus download dulu aplikasi Bobobox-nya, terus pesan room yang disediakan. Nah disini ada 2 tipe kamar guys, ada yang double dan single room. Terus ada pilihannya lagi, mau yang earth atau yang sky. Kalau yang earth pastinya di bawah dan yang sky itu di atas. Terus sebelum masuk, kita akan diberikan locker sepatu untuk ganti dengan sandal hotelnya guys. Nah sebelum kita review kamarnya, kita cek dulu kamar mandinya yuk guys. Nah disini sama seperti hotel kapsul lainnya, kamar mandinya itu semua ada di luar guys. Terus disini dibedakan toilet cewek dengan toilet cowok. Di setiap lantai pasti ada toiletnya guys, jadi kalian gak akan antri kalau mau mandi atau buang air besar disini. Nah disini juga kamar mandinya cukup bersih. Terus ada hair dryernya, ada wash table, 2 di setiap toiletnya. Terus ada hand dryernya juga. Terus disini juga ada musholahnya guys, buat kalian muslim kalau mau beribadah. Terus ada mini kitchennya gitu. Dan ada ruang terbuka di lantai 4 kayak gini. Nah sekarang kita cek kamarnya. Untuk masuk ke kamar, kita harus tempelkan barcode yang ada di aplikasi Bobo Boxnya. Nah ini dia kamarnya guys. Jadi tadi saya pesan room yang skynya jadi di atas kayak gini. Nah ini dia fasilitasnya. Ada sikat gigi, terus handuk. Nah ini sebagai pijakannya kalau mau ke atas. Nah disini ada jendelanya kayak gini guys, yang bisa ditutup kalau kalian mau tidur. Terus yang paling unik disini itu tombol control roomnya guys. Jadi disini hotel kapsulnya itu terintegrasi dengan teknologi canggih yang tidak hanya menyediakan tempat yang nyaman dengan lokasinya yang sangat strategis, tapi juga menawarkan pengalaman menginap yang unik dengan konsep yang berbeda. Ya sekarang kita akan review tombol controlnya ini guys. Disini ada berbagai macam tombol control yang bisa kalian gunakan sesuai keinginan kalian. Disini ada tombol on offnya, kemudian ini tingkat kecerahannya, kalian mau atur sesuai keinginan kalian. Kemudian ada warna-warnanya yang bisa berubah, yang bisa mewakili isi hati kalian. Ada warna hijau, warna kuning, kemudian ada sound efeknya yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian mau tidur, disini ada suara alam, atau suara hutan, suara burung-burung, atau suara air sungai. Dan ini kontrol suaranya. Kemudian ini juga bisa diakses ke HP kalian, semangat langsung ke bluetooth kayak gitu. Terus ada jam dan tanggalnya juga. Ya tadi kita sudah review kamarnya, dan sekarang kita akan jalan-jalan di sekitar Malioboro. Oke, check this out! Ya sekarang saya ada di Malioboro, dan ini B-roll Malioboro. Ya, dan sekarang saya mau keliling dulu sambil cari-cari apa yang bisa dibeli di Malioboro. Ini udah guys, yang kalau saya ke Malioboro pasti beli ini, Lumpia Samijaya. Ini juga kalau kalian ikuti beberapa video saya, saya pasti beli Lumpia disini. Dan ini aslinya enak banget guys. Kalian harus coba. Itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton. See you on the next video.